Assalamualaikum, salam jumpa lagi di channel kami Cubrit Pagi yang begitu cerah guys Aku sangat senang loh guys Tadi malam ada kiriman hujan Dan kemarin barusan saya panen ya Padi yang padi IR64 itu Tapi tidak se-videokan Dan sekarang Mumpung ada tanahnya itu basah Nah, ada kiriman satu malam tadi Hujan Nah, ini aku mau Yaitu menanam Jagong Hibrida F1 Pertiwi 3 Jenisnya seperti ini ya Oke, nah ini Cara saya menanam Ikuti tip berikut ini Oke Jarak tanam guys Jarak tanam ini tadi Sudah saya ukur ya Ini pakai 75 cm Sini dan sini ya guys Nah, seperti ini Kesanan kesininya Lajur itu Aku pakai 25 cm Nah, ini aku tinggal Menggejek atau melubangi Menurut larian guys Ini jauh ini Gangi pari Pasti kenceng ya Nah, ikuti tip berikut ini ya Nah, ini aku mau mengejek ya guys Nah, ini aku mau mengejek ya guys Kira-kira 25 cm guys Nah, seperti ini ya Seperti ini Nah, aktivitas guys di sawah ya Semangat guys Tanam jagung lagi ya Tanam jagung lagi ya Nah, seperti ini Dari sini lagi ya Kalau sudah diginikan Ini sampenya Aku kasih lubang untuk Yaitu pupuk ya guys Seperti ini Jangkanya pupuk Itu pakai 5 cm ya Seperti ini ya Alhamdulillah guys Basah loh guys Nah, 5 cm aja cukup Tidak jauh-jauh ya Kemudian yang disini Ini tadi kan 75 cm ya Dari sini ke sini itu 75 cm gangnya Aku juga pakai lajur lagi guys Ini ya Nah, inilah Aktifitas Butani ya guys Pak Tani dan Butani Ternyata Kalau ada hujan Wah, semangat pol guys Nah, ini Untuk sampingnya ya Namanya tempat Itu tadi ya Si pupuk ya Untuk pupuk dasar itu loges Itu Harus 5 cm ya Nah Lokasinya Seperti ini ya Nah, ini Dua lajur dulu ya Nah, setelah itu Aku pakai ini ya Bibitnya ya Seperti tadi ya Pertiwitiga Seperti ini ya Pertiwitiga Tadi ya Nah, ini ya Yang sebelah sini Nah, ini Kalau sudah Ditanam ini nanti Mudah-mudahan bisa tumbuh Dengan bagus ya guys Ini aku pakai Dua-dua guys Ya Seperti ini ya Seperti ini ya Jadi kemarin Sudah dipanen Padinya guys Sekarang Saya tanami Jagung Karena inginnya itu Panen ya guys Nah, setelah ini Sampingnya Aku kasih pupuk dasar Yaitu Pakai Ponska Yaitu NPK Ponska Dasar ya Seperti ini ya Oke Nah, sampingnya Dikit aja ya Kita tidak Merlakukan Banyak Yang penting Dikasih pupuk Dasar dulu Selanjutnya Nanti Kalau Sudah tumbuh Dikasih Yaitu Pupuk pertumbuhan Seperti Urea Itu bagus Selanjutnya Bulan-bulan berikutnya Itu bisa Hampir Berbunga Itu Pakai pupuk Pembuan Gitu ya Nah Kalau sesudah ini Aku tambahkan Yaitu Pakai pupuk organik Pupuk organik Untuk penutup Itu terdiri dari Ini ada Tiga macam ya Ada Empat macam Ada tanah sedikit Kemudian Ini dari Kohe Kemudian Kohe atau kotoran kambing Pupuk kandang sapi Dan ini abu Abu dari jerami Itu loh guys Ya ada kapaknya Ada daun-daunnya Jerami yang kering Itu dibakar Nah ini tak urap Nah seperti ini ya Diurap semua ini Tak urap separuh dulu ya Dikampur Ya diurap Dicampur Jadi satu Supaya nanti Pertumbuhannya subur Selain untuk menutupi Lubang Biar enggak dimakan Lain-lain ya Seperti tikus Dan lain-lain Ternyata kita itu Membuat Cepat Pertumbuhannya Ya Simple ya Jadi Satu lubang Seperti ini guys Nah ini yang namanya Tadi apa Kupuknya itu Yang dasar juga ditutupi guys Biar enggak kering ya Nah Alhamdulillah guys Mudah-mudahan nanti Bisa Tumbuh subur ya Dengan Ketelatenan Ini di musim kemarau Mudah-mudahan nanti Bisa Tumbuh seperti Yang lainnya ya Jadi Caranya seperti ini ya guys Nah Seperti ini Jadi Itu tadi Aku Pakai yaitu Benih Pertiwi Tiga Jadi Hibrida F1 Pertiwi Tiga Benihnya seperti ini Mudah-mudahan ini Benih unggul juga Nah ini Aku mencoba Tanam di Sawah Tadahujan Seperti ini ya Cara tanamnya tadi ya Makasih Teman-teman Sudah menonton video kami Semoga bermanfaat Dan bisa Menginspirasi Oke Makasih Assalamualaikum Bye-bye Bye